Intro Tim Reaksi Cepat atau TRC yang dibentuk Pemkap Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang benar-benar bergerak cepat sebagaimana namanya. Bagaimana tidak, TRC yang baru dikukuhkan Bupati Berau Muharram sekaligus penggagas TRC Senin 16 Oktober 2017 lalu itu hingga kini sudah menangani ratusan perbaikan jalan rusak dan berlubang dalam kota. Terbaru, TRC kembali bergerak cepat menangani jalan berlubang di Jumbatan Sambaliung. Senin 27 November 2017 Meski jumbatan tersebut diketahui milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tak lantas menyurutkan langkah TRC untuk segera melakukan penanganan. Pasalnya perbaikan jalan di Jumbatan Sambaliung dinilai mendesak dan prioritas demi keselamatan pengguna jalan. Hal itu diungkapkan Sekretaris DPUTR Berau Rahmat melalui Koordinator Lapangan TRC Bahrul yang ditemui BNH TV di lokasi kegiatan. Dikatakannya dalam melakukan perbaikan jalan itu tidak bisa mengharapkan dan atau menunggu pihak Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan dalam sebulan terakhir ini sudah dua kali TRC menangani jalan tersebut, di mana saat perbaikan pertama bulan lalu belum ada lubang yang saat ini ditangani pihaknya. Ini yang kedua kalinya karena kemarin, waktu kita perbaiki ini belum kelihatan. Nah setelah ada laporan, ada beberapa lubang, ya kita cek ternyata benar. Setelah kita perbaiki ada dua titik di Tera Sambaliung. Terkait sudah berapa banyak titik jalan yang ditangani TRC sejak dikukuhkan Bupati Berau Muharram, Bahrul mengaku sudah ratusan titik jalan yang berhasil ditangani pihaknya. Karena kita menghabiskan material ini kurang lebih hampir 200 ton. Sudah hampir 200 ton. Jadi lebih hampir ratusan ya? Lebih ratusan. Untuk diketahui, TRC memiliki 26 orang anggota, didukung oleh 6 UPTD dengan personal sebanyak 160 orang. TRC akan melakukan peninjauan, evaluasi, dan melakukan perbaikan jalan rusak dan berlubang. Kurang dari 24 jam, meski demikian pekerjaan yang dilakukan tidak asal-asalan, tetapi sesuai dengan standar operasional prosedur. Miko Gustinanda, BINUS TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!